KPU tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan lembaga survei KPU hanya memverifikasi lembaga survei yang sudah memenuhi dokumen persyaratan yang diatur oleh KPU Maka KPU tidak bertanggung jawab atau memberi sanksi terhadap kegiatan lembaga survei Enggak lah mereka begitu mendaftar ke kita kita cek dokumennya lengkap ya sudah kita nyatakan terdaftar Ungkap Ketua KPU Arief Budiman di kantornya Jalan Imam Bonjol Jakarta Kamis 18 April Lah kan dokumennya sudah kita cek semua seluruh kelengkapannya badan hukumnya tidak pakai seleksi Kita cek dokumennya kan ada bukan seleksi tapi verifikasinya tutur dia KPU juga menegaskan tidak bisa mengakui sebuah lembaga survei dapat dipercaya atau tidak KPU bukan lembaga yang mengakui lembaga survei terpercaya atau tidak terpercaya KPU itu diundang-undang disebutkan kalau mau jadi lembaga survei atau kwikon harus terdaftar di KPU Makanya kemudian daftar ke KPU kata dia Kalau ada pelanggaran nanti dilaporkan ke asosiasinya sama seperti kalau media munakal Boleh KPU langsung menutup kan enggak paparnya kepada wartawan Terkait dengan hal ini juga sebelumnya KPU akan memeriksa hasil pelaporan tim hukum dan advokat badan pemenangan nasional BPN Prabowo-Sandi Terkait dengan lembaga survei Nanti saya cek Ya belum tahu saya Saya cek dulu Dekas hari